Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi kali ini saya ingin berbagi tutorial Tutorial tentang Node.js Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Sebelum kita masuk ke tutorialnya Angka lebih baik kita berkenalan dulu dengan Node.js Jadi apa itu sebenarnya Node.js Nah jadi Node.js itu teman-teman adalah sebuah perangkat lunak Yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasif web Jadi Node.js ini dieksekusi sebagai aplikasi server Dan dia menggunakan bahasa pemograman javascript Nah jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Node.js Maka teman-teman harus menguasai javascript terlebih dahulu Dan Node.js ini menggunakan teknik non-blocking Nah teknik non-blocking ini untuk mempercepat proses gitu Nah teknik non-blocking ini adalah sebuah metode penyelesaian suatu fungsi gitu Nah jadi kalau dapat disimpulkan Dapat saya simpulkan bahwa Node.js ini adalah Sebuah platform yang menggunakan bahasa javascript Untuk dieksekusi sebagai server Nah biasanya kan kita mengenal aplikasi server Itu pakai bahasa PHP gitu kan Tapi ini kok berjavascript gitu Nah itulah kelebihan dari Node.js Nah jadi kita bisa menggunakan javascript yang dieksekusi sebagai server site-nya Yang kelebihan lainnya adalah teknik non-blocking Teknik non-blocking yang ada pada Node.js Nah teknik non-blocking ini adalah Teknik yang dimana Node.js Teknik dimana Node.js akan melakukan eksekusi secara independen gitu Nah Node.js akan mengeksekusi sebuah operasi tanpa harus menunggu operasi sebelumnya selesai Selesai dieksekusi Nah jadi sehingga akan menghasilkan aplikasi web yang lebih cepat dan efisien Nah jadi Node.js dengan teknik non-blocking ini Bisa dianalogikan, bisa diilustrasikan seperti sebagai sebuah restoran gitu Jadi ketika kita datang ke dalam sebuah restoran Maka akan ada pelayan yang akan mencatat pesanan kita Nah lalu pelayan itu menyerahkan pesanan kita ke petugas memasak Nah setelah itu pelayan akan mencatat pesanan orang lain lagi gitu Nah lalu menyerahkannya lagi kepada pesanan tersebut kepada petugas masak Tanpa harus menunggu pesanan kita selesai dikerjakan dan begitu seterusnya gitu Nah jadi itulah teknik non-blocking Jadi bisa menjadikan sebuah website itu menjadi lebih cepat dan efisien Dan sekiranya ada dua alasan kenapa kita harus menggunakan Node.js Alasan yang pertama adalah kecepatan gitu Kecepatan Setelah saya review gitu Dan melihat hasil sebuah web yang menggunakan Node.js Dan memang kecepatannya luar biasa gitu Luar biasa Dan alasan yang kedua adalah bahasa gitu Jadi Node.js ini memberikan efektivitas kepada Dalam membuat sebuah aplikasi web Dengan menggunakan hanya satu bahasa Yaitu bahasa pemogoraman javascript Nah jadi baik itu di server ataupun di klien Sama-sama menggunakan satu bahasa pemogoraman yaitu bahasa javascript Itulah kelebihan dari Kelebihan dari Node.js Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga dapat dipahami Sampai ketemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!